Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya, saya Eko Aris dari Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanatadharma Yogyakarta. Oke, terus kemudian kita memberikan power untuk motor levernya, kita beri power. Ini butuh power positif, ini kita masukkan ke sini. Terus kemudian kita butuh negatif juga, ini negatif, kita masukkan ke sini. Nah, sekarang kita atur parameternya untuk inverter. Ya, P01 kita atur ke 2, tadi kita diminta untuk mengatur ke 2 detik. Ya, kita set, kemudian P02 juga 2 detik. Nah, Anda tidak perlu khawatir, nanti beda PLC, beda inverter, beda motor stepper, karena secara prinsip sama. Ya, secara prinsip sama ini yang harus Anda perhatikan. Jadi, kuasai satu saja, sampai itu dalam, nanti saat Anda di lapangan membutuhkan, menggunakan PLC jenis yang lain, inverter jenis yang lain, maka akan dengan mudah Anda bisa menyesuaikan diri. Sekali lagi, kita lihat, menghitung timernya 10 detik, ini berjalan. Clockwise juga, 20 putaran. Setelah 20 putaran, sistem akan berhenti. Nah, hari ini saya akan memberikan tutorial, ya, tentang pengendalian motor stepper sekaligus motor AC 3 pas inverter menggunakan PLC. Nah, teman-teman, jangan dibuat sulit, ya. Kita santai saja, kita buat mudah, ya. Saya sudah membuat catatan di sini untuk mempermudah diskusi kita. Nah, tidak usah takut, gitu ya, karena pengendalian motor AC 3 pas, dengan inverter maupun motor stepper, nanti dengan menggunakan PLC, ini sebetulnya mudah. Nah, ikuti apa yang saya sampaikan di sini, step by step, nanti mulai dari penjelasan, kemudian praktek wiringnya, pemrogramannya, dan kemudian kita praktekkan hasilnya. Nanti kan akan terlihat mudah. Oke, jangan dibuat sulit. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi saya beri topik pengendalian motor AC 3 fase dan motor stepper berbasis PLC. Oke, nah, nanti saya PLC-nya menggunakan Omron CP1E N40 DTD, terus kemudian motor stepper dan motor stepper driver-nya dari Atonic, 5 fase, untuk driver-nya MD5HD14, untuk motor stepper-nya A3K-S545. Ya, ini 5 fase. Nah, kita nanti lihat, sedangkan inverter-nya saya menggunakan Panasonic VF0, motor AC 3 fase-nya kita gunakan yang 1 horsepower atau 0,75 kilowatt. Nah, di sini yang saya katakan, tiga hal ini yang harus Anda pegang. Jadi, supaya Anda bisa nantinya memanfaatkan kemampuan Anda dalam pengendalian motor listrik, AC 3 fase inverter, motor stepper berbasis PLC, maka tiga hal ini harus Anda kuasai. Nanti Anda tinggal bisa memanfaatkan ini untuk sistem otomasi yang akan dibuat. Yang pertama adalah wiring, yaitu pengawatan. Ini kompetensi penting yang harus Anda kuasai. Nah, yang kedua adalah pengaturan parameter. Nah, ini juga kompetensi kedua yang penting harus Anda kuasai. Nah, baik wiring maupun pengaturan parameter, itu nantinya harus atau Anda bisa dapatkan dari manual alat. Jadi, yang juga penting Anda, kemampuan Anda untuk membaca manual alat. Nah, Anda tidak perlu khawatir nanti beda PLC, beda inverter, beda motor stepper, karena secara prinsip sama. Secara prinsip sama ini yang harus Anda perhatikan. Jadi, kuasai satu saja sampai itu dalam, nanti saat Anda di lapangan membutuhkan, menggunakan PLC jenis yang lain, inverter jenis yang lain, maka akan dengan mudah Anda bisa menyesuaikan diri. Kuncinya satu tadi, mungkin kemampuan bahasa Inggris dan membaca manual. Ya, yang pertama yang penting harus Anda kuasai. Nah, demikian pula wiring maupun pengaturan parameter ini Anda peroleh dari manual alat. Dan karena manualnya itu biasanya bahasa Inggris, maka kemampuan bahasa Inggris menjadi cukup penting, kalau Anda ingin bergelet di dalam bidang mekatronika. Nah, tentunya Anda sudah sejak SD belajar bahasa Inggris, penguasaan itu mesti akan sangat mudah buat teman-teman. Nah, yang ketiga kompetensinya adalah pemerograman PLC. Saya lihat satu persatu, kita lihat satu persatu di sini. Jadi kalau wiring, nanti yang utama itu adalah wiring untuk power-nya. Ya, power inverter lah, power PLC-nya, power motor stepper driver-nya. Nah, itu harus Anda perhatikan. Dan semua itu bisa dilihat dari manual. Terus kemudian output motornya, ya. Baik motor stepper maupun motor AC 3-pass. Nanti Anda harus perhatikan bagaimana wiringnya. Dan yang ketiga adalah digital input dan digital output. Ya, baik digital input, digital output, yang ada PLC, yang ada di inverter, dan yang ada di, apa namanya, yang ada di stepper driver. Nah, mungkin kalau Anda misalnya butuh pengaturan analog, ya nanti berarti butuh wiring analog. Baik analog input maupun analog output. Misalnya Anda ingin mengatur kecepatan dengan potensi luar, maka Anda harus tahu wiring untuk analog input. Kalau Anda ingin melihat, misalnya merubah kecepatannya dalam satuan RPM, misalnya Anda bisa memanfaatkan analog output. Terus kemudian yang kedua, pengaturan parameternya. Parameternya inverter. Bagaimana mengatur parameter inverter? Dua parameter yang penting adalah satu untuk menjalankannya, dua adalah untuk mengatur kecepatannya. Nah, ini dua parameter penting. Parameter yang lain digunakan untuk support sesuai dengan karakteristik dari motor yang ingin kita kendalikan. Terus kemudian stepper driver. Nah, di sini parameter yang penting adalah satu jenis pulsa input. Pulsa yang harus kita masukkan itu modenya seperti apa? Untuk menggerakannya. Biasanya ada pulse direction, sama clockwise, counterclockwise. Ada yang mengistilahkan satu pulsa input method, ada yang dua pulsa input method. Terus kemudian, parameter stepper driver berikutnya adalah resolusinya. Karena kita saat bicara stepper motor ini tentunya jumlah pulsa atau data pulsa ini akan diubah menjadi subun. Nah, maka di sini resolusi motor stepper harus diatur supaya nanti saat Anda ingin memutar satu putaran, jumlah pulsa yang Anda masukkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian yang ketiga parameter program saya katakan karena di dalam pemrograman nanti kita ada data yang kita masukkan di dalam program kita. Misalnya kita untuk pulsa output, nanti kita harus memasukkan jumlah pulsa, misalnya gitu ya, memasukkan data frekuensi, terus memasukkan modenya, dan sebagainya. Jadi itu yang harus juga diperhatikan. Dan yang pemrograman, maka pemrograman PLC, Anda sudah menguasai itu tinggal logika dan sekuensialnya seperti apa, terus kemudian nanti pemrograman pulsa output itu seperti apa. Jadi ini saja yang harus Anda kuasai. Nah, ini nanti bisa diaplikasikan di semua jenis PLC, semua jenis inverter, maupun semua jenis motor stepper. Nah, ada dua hal yang juga perlu saya sampaikan. Nah, yang pertama adalah rumus untuk merubah frekuensi, frekuensi pulsa nanti yang diberikan ke motor stepper menjadi RPM. Karena kebutuhan di lapangan biasanya kita butuhnya adalah RPM. Padahal saat kita memprogram, kita memasukkan frekuensi. Maka, rumusnya adalah bahwa RPM itu adalah sama dengan frekuensi dikalikan dengan step angle dibagi 360 derajat di sini, dikalikan 60 untuk merubah detik ke menit. Nah, step anglenya untuk motor yang kita gunakan nanti 5 fase, itu 0,72 derajat per step. Jadi, setiap kali kita kasih satu pulsa, dia bergerak 0,72 derajat. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah tentang flag. Karena nanti kita di dalam sistem mesin kita itu mesti ada gerakan sekuensial. Biasanya, trigger untuk gerakan sekuensial itu menggunakan sensor. Tetapi, untuk motor stepper, karena di sini sistemnya open loop, tidak ada sensor, maka kita bisa menggunakan flag yang ada di dalam PLC kita. Nah, untuk di PLC Omron, CP1E di sini, flag ada dua. Ada complete flag, ada in progress flag. Complete flag itu artinya dia akan on apabila PLC telah selesai mengeluarkan pulsa. Sedangkan in progress flag, on saat PLC-nya mengeluarkan pulsa. Nah, itu bedanya. Nah, karena di PLC Omron, CP1E itu ada, bisa mengeluarkan dua pulsa output, yang kita bagi menjadi pulse 0 dan pulse 1, maka complete flag untuk pulse 0 ada di A280, di auxiliary area di sini, ada di memory, A280.03, yang pulsa 1 A281.03. Kalau kita nanti pakai in progress flag, ini A280.04, yang pulsa 1-nya A281.0. Begitu. Jadi, ini adalah hal yang perlu Anda perhatikan. Jadi, tidak usah kemana-mana dulu, fokus di sini. Ya, fokus di sini. Maka, nanti akan dengan mudah. Nah, saat Anda sudah menguasai, pengembangan selanjutnya nanti akan jauh lebih mudah. Tetapi, kalau di sini Anda tidak menguasai, maka kalau Anda ingin bertembang ke arah yang lain, nanti akan kesulitan. Nah, untuk mengaplikasikan ini, saya mempunyai studi kasus. Ya, studi kasusnya adalah ini. Ya, mungkin saya tulis secara singkat, tetapi, intinya adalah saya mempunyai dua tombol, tombol 1 dan tombol 2. Nah, tombol 1 itu jika ditekan, maka motor AC 3 fase itu akan bergerak clockwise. Ya, akan berputar clockwise. Dengan frekuensi 50 Hz. 10 detik kemudian, motor stepper akan berputar clockwise dengan kecepatan 240 RPM. Nah, ini nanti karena kita harus memasukkan data frekuensi, ya, maka kita harus merubah RPM ini ke dalam frekuensi untuk kita masukkan ke dalam program kita menggunakan rumus ini, ya. Terus kemudian, sebanyak 20 putaran. Nah, 20 putaran, tadi kita harus tahu, nanti resolusi motor steppernya itu berapa, nanti 20 putaran itu berarti berapa jumlah pulsanya. Nah, setelah menyelesaikan 20 putaran, motor AC 3 fase selanjutnya berhenti. Yang tombol 1 untuk clockwise, yang tombol 2 untuk counterclockwise. Seperti itu. Nah, maka apa yang harus kita lakukan di sini, ya. Tiga hal ini tadi, wiringnya, terus kemudian parameternya, terus kemudian pemerogramannya. Ya, jadi selalu tiga hal di sini, ya. Nah, kuasai, kuasai ini, gitu ya. Maka Anda nanti akan lebih mudah untuk, apa namanya, belajar ke sistem yang lain. Sudah, ini saja dulu, ya. Tidak usah melebar kemana-mana dulu. Nah, sekarang wiring. Nah, saya mempunyai dua buah tombol, ini saya wiring, PLC-nya, karena di sini D, ini berarti power supply-nya DC, saya hubungkan ke DC, terus kemudian tombol, karena ini tombol, ini common yang saya hubungkan ke negatif, misalnya, bisa dibulak-balik sebetulnya. Nah, ini tombol 1 dihubungkan ke alamat kosong. Ini kosong-kosong, ya. Ini kosong-kosong. Ini adalah kosong-satu, ya. Supaya lebih mudah kita dari yang paling kecil dulu. Oke, terus kemudian untuk stepper driver-nya, power-nya, ya. Anda lihat tadi, ini power-nya, output motor-nya, lima fase, nanti dihubungkan. Di manual ada koneksinya. Terus kemudian untuk yang inverter, ini power-nya, inverter, output motor-nya. Ya, setelah output motor dan power, maka kita bicara yang digital input, digital output. Oke, nah, di sini di inverter driver, apa, sorry, di motor stepper driver ini ada terminal clockwise dan counterclockwise. Nah, clockwise dan counterclockwise di sini, itulah yang digunakan untuk menerima pulsa output dan juga arah, ya. Nah, CP1E, itu hanya bisa pulse direction. Ya, hanya bisa pulse direction. Nah, pulse 0, itu keluar pulsanya dari 100-0-0, direction-nya 100-2 pasangannya. Maka, 100-0-0 ini saya hubungkan dengan terminal clockwise, dengan 100-2 kita hubungkan dengan terminal counterclockwise. Jadi, ini nanti untuk pulsanya, ini untuk direction-nya. Sedangkan di sini karena T, ini yang syncing, artinya common output harus negatif. Common output harus negatif, ya. ini untuk motor steppernya, inputnya, outputnya sudah. Nah, sekarang untuk yang motor AC 3 pas, nah, di sini ada digital input, commonnya untuk yang digital input itu 3, kita hubungkan ke common yang ada di sini. Ya, kemudian selanjutnya yang 104, kita hubungkan ke terminal 5, ini digunakan untuk nanti clockwise, ini digunakan untuk counterclockwise. Ya, 105, 105, 105 kita hubungkan ke 6. Itu sudah untuk wiring-nya, jadi wiring power, wiring output motor, dan wiring digital input, digital output. Nah, sedangkan parameternya, yang penting, untuk yang Panasonic inverter-nya, ini P08, kita isi 5 untuk menjalankan, dari luar, ya. Kalau 5 on, dia clockwise, kalau 6 on, dia counterclockwise. oke, nah, terus kemudian, P091, artinya nanti, frekuensi inverter diatur dari tombol atas dan tombol bawah, panah atas dan panah bawah. Nah, P01 dan P02 ini adalah akselerasi, misalnya kita atur 2 detik. Ya, ada parameter yang lain, nah, tapi, yang paling utama adalah di sini, ya, supaya sistem kita bisa berjalan dengan baik, ya. Nah, terus kemudian, untuk yang motor stepper, ini parameternya adalah, 2 itu on, supaya ini 1 pulsa input method, ya, tadi kan pulse direction, itu 1 pulsa input method, ya. Terus kemudian, MS1 0, itu supaya resolusinya 0,72 derajat per step. Jadi, kalau ini sudah ketemu 0,72 derajat per step, kita bisa mencari di sini rumus yang 240. Misalnya, di sini berarti rumusnya masuk, frekuensi, sama dengan, ya, frekuensi sama dengan, N, berarti 240 dikalikan 360 dibagi 0,72, ya, oke, kemudian dibagi 60. Nah, ini kita hitung, ya, kita hitung, berarti ini 60, 40, berarti ini adalah 4, ini 500, berarti ini adalah 2000, nanti masuknya, frekuensinya adalah 2000 Hz, gitu ya, yang nanti di, di program kita, kita masukkan. Jadi, sekarang wiringnya sudah, pengaturan parameternya sudah, nah, tinggal kita sekarang program, PLC-nya. Nah, untuk mempermudah, program PLC kita, maka kita terjemahkan dalam, diagram sekuensial, maka nanti programming PLC ini, logika dan sekuensial menjadi, sangat penting, ya. Nah, kita lihat di sini, nah, ini sekuensial pertama, tombol 1 ditekan, ya, motor AC 3 pas, berputar clockwise, berarti 104 hidup, kenapa? Karena 104, nanti, akan mengonkan yang terminal 5, ya, supaya berputar clockwise. Nah, karena di sini ada 10 detik, kemudian motor stepper berputar, berputar, maka di sini menyalakan timer 0, ya, selama 10 detik. Oke, nah, kalau timer 0-nya sudah aktif, gantian motor steppernya berputar clockwise, ya, dengan frekuensi tadi, ya, frekuensinya 2000, sudah kita hitung, 20 putaran, berarti nanti, 20 putaran di situ, butuh data, ya, kalau, di sini kan 0,72, ya, berarti satu putaran, ya, saya masukkan di sini, satu putaran, itu kan berarti 360, dibagi 0,72, sama dengan 500 pulsa, ya, berarti kalau 20 putaran, berarti 20 putaran, itu sama dengan 20 kali 500, berarti ketemu 10 ribu pulsa, nah, nanti harus kita masukkan ke dalam data kita, ya, itu yang saya katakan tadi, parameter di program. Oke, nah, kalau motor steppernya sudah berputar 20 putaran, maka, setelah ini selesai berputar, ini mengeluarkan flag tadi, complete flag, A280-03, jadi ini sudah complete, ini akan on, nah, kalau on ini mereset sistem, ya, mereset sistem, ini untuk tombol 1, untuk tombol 2, sebaliknya putarannya counterclockwise, sekuensialnya sama, maka kita buat programnya, ini untuk clockwise, ini untuk counterclockwise, ini identik. selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.